Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar kenapa game dan aplikasi pada GeForce Experience tidak ada atau tidak terbaca. Sekarang pada aplikasi GeForce Experience yang saya gunakan hanya terdapat 3 game. Sedangkan pada aplikasi GeForce Experience sebelumnya di sini terdapat banyak game dan juga aplikasi seperti Obey Studio dan VLC. Tidak hanya itu, pada aplikasi GeForce Experience yang saya gunakan di sebelah kiri kanan atas game tidak ada centang warna hijau seperti ini. Dan jika saya mengklik detail, tidak bisa mengambil pengaturan. Tidak ada pengaturan apapun. Kenapa semua itu bisa terjadi? Itu ketika saya mengupdate driver ke versi DCH dan saya mendownload GeForce Experience versi terbaru. Ketika saya melihat video lama yang sebelumnya saya gunakan untuk membuat tutorial mengenai GeForce Experience versi 3.22 mendukung Obey Studio, Lightroom, dan aplikasi kreatif lainnya di sini. Pada bagian versi, GeForce Experience yang sebelumnya saya gunakan menggunakan versi 3.22. Sedangkan sekarang yang saya gunakan menggunakan versi 3.14. Kenapa itu semua bisa terjadi? Seperti biasa, saya menggunakan mesin pencari untuk mendownload GeForce Experience. Saya ketikan GeForce Experience download, enter. Dan di sini saya memilih dukungan GeForce Experience. Jika kalian memilih website ini, ini adalah website GeForce Experience versi bahasa Indonesia. Di sini kalian bisa melihat ID, ID. Atau kalian bisa melihat di sini, menggunakan bahasa Indonesia. Di sini jika kalian mengklik unduh sekarang, pada bagian bawah di sini, kalian lihat GeForce Experience yang akan kalian download adalah versi 3.14. Sedangkan jika kalian pergi ke website, download GeForce Experience di sini, versinya sudah versi 3.23. Sudah beda 9 versi. Jadi sekarang jika tidak ada aplikasi atau tidak terbaca pada GeForce Experience, kalian bisa mendownload versi terbaru yang terdapat di website GeForce Experience versi English US. Kalian tinggal mendownload aplikasinya. Jika sudah selesai mendownload aplikasi, sekarang kita akan uninstall aplikasi GeForce Experience versi lama, yaitu 3.14. Dan kita lihat apakah ketika kita mendownload versi terbaru 3.23 berhasil membaca semua game minimal aplikasi seperti OBS ataupun VLC. Sekarang kita close dan kita uninstall. Kita uninstall. Sekarang kita masuk ke sesi install aplikasi GeForce Experience yang sudah kalian download, yaitu versi terbaru. Bukan versi 3.14, tetapi 3.23 atau versi yang lebih baru. Kalian klik kanan. Pilih Run as Administrator. Yes. Pilih Agree and Install. Kalian masukkan akun kalian. Jika sudah masuk, kalian centang secara otomatis mengoptimalkan game dan aplikasi yang baru ditambahkan dan kalian pilih Skip. Sekarang kita lihat di sini pada bagian detail, ternyata kita belum bisa menampilkan gambar dari game atau pengaturan dari game. Kalian bisa melihat di sini pada sebelah kiri atas masih terdapat tanda seru berbeda dengan yang ada di video. Terdapat checklist warna hijau. Kalian bisa melakukan Scan Now untuk mencobanya kembali. Sekarang sudah terdapat aplikasi OBS dan pengaturannya sudah berjalan. Sekarang kita lihat game krisis sudah terdapat pengaturannya. Game krisis 3 juga sudah terdapat pengaturannya. Genshin Impact juga sudah terdapat pengaturannya. Roblox juga sudah terdapat pengaturannya. Sekiro sudah bisa. Terraria sudah bisa. VLC kita biarkan. Yang penting sekarang game dan aplikasi sebelumnya sudah bisa terbaca. Jadi kalian juga bisa mencoba jika game atau aplikasi tidak terbaca pada GeForce Experience. Yaitu mengecek berapa versi dari aplikasi GeForce Experience yang kalian gunakan sekarang. Apakah versi terbaru ketika video ini dibuat adalah versi 3.23 atau versi lama. Seperti sebelumnya versi 3.14. Kita sudahi. Terima kasih.